Oke teman-teman, jadi pada video sebelumnya kita udah belajar gimana caranya nerebangin pesawat aeromodeling pake simulator tapi itu pakenya buat di PC dan harus ada remote-nya juga nah jadi kalo kalian belum punya remote-nya atau kalian gak pake PC atau laptop gak perlu khawatir karena kita juga bisa pake HP nah kita butuh aplikasinya yaitu Pika SIM Free nah jadi kita download dulu di playstore tulis aja Pika SIM nah ini yang atas kita download yang free aja yang gratis lalu klik install oke nah sekarang kita tunggu sampe downloadnya selesai ini cuma 34 MB jadi gak terlalu berat ya kalian gak perlu handphone yang speknya gaming waduh HP kentang pun bisa pake aplikasi ini ya oke nah sekarang downloadnya udah selesai dan udah selesai ke install juga tinggal kita buka aja lalu lanjutkan oke jadi disini udah ada tampilannya kita pilih free fly nah disini pilihan skenario nya kita pilih yang kedua yang ini yang power trainer nah kita tunggu oke lalu kita oke nah disini sebelum memulai simulatornya pastikan throttle nya yang sebelah kiri ini kita ke pole paling bawah dulu soalnya kalau masih di tengah-tengah kayak tadi ini dia bakal langsung ngegas nanti pas kita start nah jadi ini ke paling bawah oke jadi kontrolnya itu masih sama kayak yang sebelumnya untuk atas ke bawah ini untuk throttle atau buat ngegas lalu ke kiri kanan ini buat ngerakin rudder sama ngerakin roda depan ya jadi kalau mau jalan di darat sambil belok pakenya yang ini buat kiri buat kanan begitu juga di udara buat belok mendatarnya itu pake ini kiri kanan nah lalu yang di kanan sebelah kanan ini kalau digerakin ke kiri kanan ini buat aileron jadi kalau ke kanan ini pesawatnya nanti miring ke kanan kalau ke kiri pesawatnya nanti miring ke kiri nah lalu yang buat ke atas ke bawah ini ini namanya adalah elevator nah jadi dia ngerakin yang di bagian ekornya itu kalau ini di kebawahin nanti pesawatnya bakal naik ke atas sebaliknya kalau di keatasin pesawatnya bakal turun ke bawah nanti oke jadi tahapan buat terbangin pertama kali nanti kita bakal full throttle jadi ngegasnya full terus elevatornya ini di kebawahin dikit sampai pesawatnya terbang nah nanti kalau pesawatnya udah di atas kita bisa lepas lagi buat ininya elevatornya nah lalu nanti terbangnya kita bakal muter ke kiri jadi berlawanan arah jarum jam oke kita langsung aja ini throttlenya kita turunin lalu kita klik play yang di sebelah kanan atas nah baling-balingnya udah muter kita full throttle sambil elevatornya di arahin ke bawah dia bakal terbang nah dia otomatis belok ke kiri sendiri hati-hati nih ketinggiannya di pertahanin ya jadi gerakin elevatornya itu gak cuma ke kiri tapi agak ke kiri bawah supaya pesawatnya itu gak kehilangan ketinggian jadi dia belok ke kiri sambil ke atas dikit dan kalau misalnya terlalu miring ini bisa di koreksi dengan elevatornya itu di arahin ke kanan atau ke kanan bawah dikit nah jadi ini dilepas tangan juga bisa ya soalnya di simulatornya ini dia kontrolnya cukup gampang kayaknya pesawatnya ini ada giro nya deh jadi giro itu bisa membantu ini ya membantu penerbangan pesawatnya itu supaya lebih stabil kalau misal yang di simulator yang kemarin itu gak ada giro nya jadi masih ya agak sulit jadi kayak bener-bener kita nerbangin di lapangan kalau ini hitungannya cukup mudah pesawatnya gampang banget dikendaliin kita coba belok ke kanan oke agak ke sini dikit eh hati-hati jangan sampai jatuh nah jadi tips buat merebangin pesawatnya ini dia itu posisinya harus ada di depan mata kita jadi jangan sampai pesawatnya itu ada pas di atas kepala atau sampai membelakangi kita jadi nanti itu bakal sulit nanti ngedaliinnya dan juga pastikan pesawatnya ini gak terlalu jauh artinya dia itu masih keliatan mana depan mana belakangnya mana kanan mana kirinya soalnya kalau terlalu jauh nanti bingung juga ngedaliinnya nah bantuannya makanya ada kamera yang di pojok kiri atas nah itu buat ngeliat posisi pesawatnya supaya lebih gampang nah lalu kalau udah terbang-terbang gini kita sekarang tinggal belajar buat landing ya oke jadi kalau mau landing itu pertama kita jauhin dulu pesawatnya nah setelah dijauhin nanti kita bakal turunin throttlenya turunin throttlenya pelan-pelan sama elevatornya juga di kebawahin eh di keatasin di keatasin supaya pesawatnya turun nah ini kita turunin throttlenya nah nanti dia bakal glide sendiri atau melayang-layang nah ini kita keatasin dikit-dikit sampai pesawatnya berhenti di bawah nah kalau udah berhenti di bawah tinggal kita arahin oh udah otomatis begini udah otomatis dekat oke jadi itu saja tutorialnya pada kali ini jadi kalian teman-teman yang pengen gampang praktis buat belajar ngerbang pesawat aeromodeling itu gampang banget tinggal butuh hp kalian aja kalau misalnya ada yang ingin tanyain tulis aja di komentar jangan lupa untuk like komen dan subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih